Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mawarisi Ramadhan Dari Teknik Pertanian Angkatan 2020 NIMJ1B120041 Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Tugas lanjutan HTML Di sini saya menggunakan aplikasi bantuan Yaitu aplikasi Visual Studio Code Ini adalah bentuk aplikasinya Setelah itu kita buka aplikasi ini Lalu tampilannya akan seperti ini Jadi di sini kita akan memasukkan bahasa-bahasa HTMLnya Selanjutnya di sini saya sudah memasukkan bahasa pengrograman Pengrograman HTML yang nomor 1 Mungkin saya akan sedikit memberikan informasi mengenai Maksud dari kode-kodenya Itu pertama doc type Doc type ini HTML ini sebagai kamus Terus HTML ini sebagai kamus juga Dari sini Head ini adalah kepala 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 bahasa pengrograman Untuk title Titel ini yaitu Judul Judul besar kita Apaan? Di sini judulnya Reliant Outset Code Untuk sub Di sini ada sub Sub ini artinya Pangkat Jadi Bila kita menggunakan ini Maka Tulisan TM ini akan Menjadi pangkat Akan berada di atas Lalu Sini ada body Body ini adalah bagian isinya Untuk H1 H1 ini adalah Header Header Pertama Header 1 yaitu Reliant Outset Code Lalu kita subkan TM nya Jadi pangkat Lalu H2 nya Header Header keduanya Yaitu USB Flash Drive Di sini USB Flash Drive nya Saya buat pakai EM EM ini artinya Mengubah tulisan Menjadi garis Menjadi Menjadi tulisan miring Nanti akan dilihat Hasilnya Itu di sini Seperti biasa Yang mencakupkan Slot card memory kepadanya Ini tulisan biasa Lalu untuk HR HR Size HR Size ini Size ini Ini ukuran 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 garis Ini ukuran garisnya Empat Terus Warnanya Atau color nya Warna biru Terus Untuk Untuk Font nya Untuk font face nya Font face ini Bentuk tulisannya Atau gaya Gaya tulisannya Saya menggunakan Times New Roman Ukuran Ukuran 2,9 Lalu Disini Saya menggunakan Pre Pre ini artinya Kita bisa Menggunakannya Berpoin-poin Jadi Kalau tidak Menggunakan Pre maka Tulisan yang Sebanyak ini Akan Kan Memanjang Kesamping Bukan Ke bawah Seperti ini Lalu Disini Lalu Untuk bagian In nya Disini Itu Saya menggunakan Font color nya Blue Font color Blue Terus Garis Terus Tulisan miring Terus Untuk In sini Itu Tulisannya Bergaris bawah Jadi Tulisannya Bergaris bawah Miring Terus Warnanya Biru Nah Itu Disini Ini akan Menjadi Tulisan Bergaris bawah Dan Tulisan miring Warna biru Ini Ini adalah Tulisannya Terus Lanjutan dari Tulisan ini Yaitu Warnanya Hitam Dari Terus Strong Strong Ini Kode Strong Ini Yaitu Untuk Menebalkan Tulisan Strong Ini gunanya Untuk Menebalkan Tulisan Jadi Kita buat Strong Disini Nanti akan Ditutup dengan Garis miring Strong Supaya Hanya Tulisan Tulisan Inilah Yang Yang Dibolt Tulisan lainnya Tidak Lalu Salin Kalimat-kalimatnya Dari Dari Sini Sampai Sini Kalian Seperti Biasa Ketikan Aja Nah Apabila Apabila Ada Tulisan Atau Angka Yang Yang Mau Dipangkatkan Maka Kita Gunakan Sub Sub Apabila Ada Tulisan Yang Yang Ingin Dibuat Garis Miring Kita Gunakan EM Apabila Ada Tulisan Yang Ingin Kita Buat Garis Bawah Kita Bisa Gunakan INS Atau INS Terus Apabila Kita Ingin Ganti Font Face Atau Garis Sanya Nah Ini Font Face Terus Size Ini Kupuran Tulisan Lalu Kita Tutup Dengan Dengan Garis Miring Font Terus Garis Miring Pre Dari Sini Terus Garis Miring Body Terus Garis Miring HTML Dari Sini Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Nomor Pada Soal Nomor Satu Untuk Run Sini Ada Run Start Debugging Bisa Tekan F5 Ini Bisa Klik Chrome Kita Tunggu Sebentar Terus Terus Terima kasih. Nah, disini akan keluar seperti ini. Nah, ini hasil dari sub, sub tadi, terus ini hasil dari EM, terus ini hasil dari strong, ini hasil dari EM, terus INS, sama fontnya blue tadi. Nah, ini HR, garis yang 4 cm tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk nomor 1. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu menghubungkan halaman 1 dan halaman lainnya. Jadi, pertama kita buat halaman home-nya. Halaman home-nya sudah tertera di e-learning, jadi tinggal disalin saja. Nah, ini halaman home-nya. Untuk menghubungkan halaman 1 dengan halaman lain, kita perlu mengupload kode-kode ini supaya bisa menjadi sebuah link. Jadi, kita copy ini ke website. Kita copy ini ke website ini, ke website w3schools.com Nah, setelah ini kan, baru kita save, pertama kita run dulu. Jadi, nanti tiap halaman ini bakalan di, apabila kita klik menu profile, maka akan halaman profile. Apabila kita klik menu about, maka akan beralih ke menu about-nya, ke halaman about-nya, gitu. Dan galeri dan kontak juga. Jadi, kita save dulu, save kode. Jadi, sebelum save kode, di aruskan untuk login dulu, ya. Login dulu, login ke, apa, ke w3schools-nya, supaya bisa nge-save kodenya, gitu. Jadi, disini kita buat nama file kita. Disini menu home, jadi home. Home, ya kan. Terus kita buat, kita selanjutnya yaitu kita buat kode menu profile. Sini kode menu profile yang sudah saya buat, yaitu ini, ini kita salin. Kita salin. Nah, terus kita save juga, kita buat kayak tadi. Kita save, terus kita buat file namenya, gitu kan. Selanjutnya yaitu menu about. Menu about ini, ini yang sudah saya buat. Kita salin juga, kita pastikan ke sini lagi. Tampilannya seperti ini. Ini menu profile. Nah, ini menu about. Akhir-khirnya tampilannya seperti ini, menu-menu about. Terus kita save juga, seperti tadi. Setelah menu about, terus menu gallery. Nah, di menu gallery ini, saya menambahkan foto. Foto dari WhatsApp, gitu. Foto saya sendiri. Disini saya menggunakan kodenya img atau image. Img. S-R-C. Baru nanti kita masukkan fotonya disini. Berupa .jpeg. Nah, setelah itu, ini kode yang saya buat. Kita copy ke sini lagi. Ke W3 School. Seperti ini, disini ada fotonya. Karena jaringan saya lagi naik turun, maka disini belum muncul fotonya. Selanjutnya, setelah menu gallery, kita lanjut membuat menu kontak. Menu kontak ini. Disini saya sudah membuat menu kontak. Menu kontaknya. Lalu kita copy kan, kita pastikan ke sini. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu. Setelah kita save semuanya, kan. Terus, kita masukkan link yang tadi, link yang setelah kita save tadi itu, ke salah ini. Kontak. Nah, link yang ini kita masukkan ke sini. Link yang ini kita masukkan ke bagian sini. Disini menu home. Menu home kita masukkan link menu home. Link halaman home-nya. Nah, terus untuk menu profil, kita masukkan link yang profil tadi, yang kita save tadi. Menu obat juga seperti itu. Menu gallery dan menu kontak. Jadi, setelah ini, maka kita bisa, setelah kita save kan, maka kita bisa ngetesnya. Untuk ngetesnya, yaitu kita... Kita buka di sini. Saya lanjut link yang sini. Nah, jadi, jadi ini adalah contoh menu-nya, contoh hyperlink-nya. Jadi, saat saya klik menu about, maka akan berganti ke halaman about. Lalu kita ke menu profil, maka akan berganti ke menu profil, halaman profil. Menu gallery, juga menu kontak seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabila itafiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.